Sekretaris KPAD Palembang, Triwidayat Si, melarang anak di bawah 17 tahun ikut berpartisipasi kampanye pemilu 2024. Menurut Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang, Triwidayat Si, anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang berpartisipasi kampanye pemilu 2024. Bagi peserta pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kampanye dapat dijerat Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak, dengan sanksi 5 tahun penjara atau dendam 100 juta rupiah. Sejauh ini KPAD Palembang senantiasa mengawasi peserta pemilu yang terbukti menyertakan anak-anak. Sejauh ini kita memonitoring, mengumpulkan data-data, someday kalau dibutuhkan memang kita bisa memberikan, ngomong dengan bukti-bukti yang terlihat. Banyak pelanggaran memang, jadi bekerja sama dengan bahwa seluruh untuk menghalau seperti ini. Ditambahkan Triwidayat Si, melibatkan anak-anak saat kampanye merupakan bentuk eksploitasi anak. Selain itu, keberadaan anak dalam pemilu dapat merusak generasi Indonesia.